Oke halo semuanya teman-teman ya ini tutorial sekarang menanam durian di lahan yang super kering ini sangat kering ini udah bengkak-bengkak ya sangat kering sekali oke teman-teman di sini saya ada pahun durian ya ini masih kecil seperti ini los menanamnya ini kita lihat dulu ya nanti saya akan jelaskan sebisa-bisa saya bukan master bukan profesional cuma kita di sini ini sama-sama belajar lihat pertumbuhannya seperti ini sudah timbul tunas daun baru keren ya ini lahan kering loh ini juga ada mencapai nih seperti ini teman-teman timbul nah sebagianya petani disini timbul tunas daun baru nah oke kita fokus ke salah satu tanaman durian disini dulu ya dunian saya Oke teman-teman kita lihat dengan seksama seperti apa pertumbuhannya apakah ini sudah tingginya ada satu meter oke lepas dari itu semuanya kita membahas tentang ini model dari cara menanamnya lahan kering saya membuatnya seperti ini nah fungsinya untuk apa ini kita membahas dulu ya belum ke arah materinya ya teman-teman ya kita mau seperti ini nah durian posisinya di atas sini lah ngapain juga kok sini dilubangin akan saya jelaskan oke teman-teman disini ya kita menanamnya di atas sini ini persis di atas akar ya disini patoannya ini loh ini akarnya disini jadi nggak tenggelam maksud saya paham kan disini bawah sini sudah akar gitu loh tinggal tenggelam lalu kita buat gunduan seperti ini lalu kita disini buat lubangan nah karena apa gue teman-teman saya jelaskan akar akan ke sini ya di sekitar sini akar itu loh sekitar sini nah ini sudah digunduk ini fungsinya agar air tidak menggenang teman-teman jika airnya menggenang di sekitar sini tanaman durian itu mudah sekali busuk akar-akarnya busuk ya Nah kalau akarnya busuk gagal pasti mati pasti itu nah cara menghasilnya kita nanamnya digunduk seperti ini nah di sekelilingnya kita lubangin seperti ini namanya apa ini saya menyebutnya lubang kalen ya lubang kalen aja biar enak dimengerti ini fungsinya untuk apa kita bisa menaruh pupuk di sekitar sini karena kita pupuknya itu enggak disini naruhnya enggak dibawah akar sini itu enggak di sekitarnya karena akarnya menyebar bisa dimengerti ya teman-teman Nah di sisi lain juga jika nanti kita melakukan penyiraman misalkan kita penyiraman kalau kita tidak membuat lubang disini ya misalkan disini rata nah itu kan airnya melubar kemana-mana jadi sangat tidak efektif bisa dimengerti ya Nah maka kita membuatnya seperti ini teman-teman jadi kita siram seret muter disini ini juga kita basahin nanti hasilnya fresh segar seperti ini ini memang tanamnya itu belum usia panjang ya sekitar kurang lebihnya tiga bulan itu memang saya suka menanam itu di musim kemarau ya di musim kemarau jadi saya menanamnya bukan di musim penghujan alasannya apa saya jelaskan jika kita menanam di musim penghujan lalu kita tanam jika itu subur bagus lalu jika kita menanam di musim kering ya tidak musim penghujan kita tanam dan tumbuh subur sama-sama bagusnya tapi ada perbedaannya nah perbedaannya adalah telah seperti ini jika kita menanam di musim penghujan suatu saat timbul akar baru tunas akar muda baru akan diikuti tumbuhnya ini daun baru lalu kemudian bertemu di musim kemarau apa yang akan terjadi bayangkan ini masih para muda resapannya belum kuat ketimpa musim kemarau pastinya dia akan stress stressnya ekstra maka dari itu kita balik ya di musim kemarau dia langsung ekstra ekstra tahan dari stress ya tahan tubuhnya diuji lah intinya seperti itu ya teman-teman nah kita sembari rutin penyiraman peramatan ya dan nanti jika ini sudah mulai timbul seperti ini tunas baru ketemu musim penghujan boom kesuburannya pasti akan luar biasa bisa dimengerti ya perbedaannya nah singkatnya begini kita menanam di musim kemarau secepatnya akan timbul tunas akar daun muda yang baru lalu kemudian terdapat eh maaf maaf bukan terdapat ya lalu kemudian datang musim penghujan boom pasti cepat subur boom saya jamin itu bisa dipraktekan ya teman-teman ini videonya akan berlanjut terus nang durian ini ya ini yang video kali ini ya cara tanam durian ini modal review seperti ini saya agar dulu nanti saya akan membuat cara membuatnya dan sebagainya cara peniramannya sebagainya saya akan jelaskan oke teman-teman cukup sekian dulu ya ini video memang review bukan tutorial ya ini review dan juga sedikit tentang teori oke terima kasih teman-teman untuk selanjutnya selamat menikmati